Intro Tahun 2022 adalah angin puyuh dan tampaknya tahun 2023 akan mengikuti jalan yang sama. Intro Dari kekurangan pangan global hingga bencana lingkungan dan perang telah menjadi tantangan bagi banyak orang pada tahun 2022. Kita pasti mengharapkan tahun 2023 akan lebih damai dan santai. Tetapi menurut penelitian dan ilmuwan, kita harus mencermati tujuh ramalan ini. Apa saja tujuh ramalan tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, perubahan iklim memicu cuaca yang lebih hangat. Perubahan iklim telah menjadi ancaman lingkungan yang diketahui selama beberapa waktu. Tetapi baru belakangan ini mulai merambah aspek kehidupan lainnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh International Rescue Committee menemukan perubahan iklim akan menjadi salah satu faktor penyumbang terbesar bagi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Dan tahun 2023 akan menjadi salah satu tahun yang paling berdampak bagi perubahan ini. BBC melaporkan bahwa suhu pada tahun 2023 diperkirakan antara 1,08 derajat Celcius hingga 1,32 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri. Ini menjadikannya salah satu tahun terhangat yang pernah tercatat. Pada tahun 2022, cuaca yang memecahkan rekor terjadi di beberapa wilayah di seluruh dunia. Seperti gelombang panas hebat yang melanda Inggris pada musim panas tahun 2022. Dan sepertinya tren itu akan berlanjut hingga 2023. Yang kedua, meningkatnya kelangkaan air dan bencana alam. Air adalah salah satu dasar kehidupan yang banyak dari kita anggap remeh. Banyak orang memiliki akses ke air bersih hanya dengan memutar keran. Namun 40 persen populasi dunia dipengaruhi oleh kelangkaan air dan tidak memiliki akses ke air minum yang aman. Menurut PBB, 80 persen air limbah berakhir kembali di lingkungan tanpa diolah. Dan lebih dari 90 persen bencana lingkungan global terkait dengan air. Hubungan dekat kita dengan air menjadi semakin tidak stabil setiap hari. Dan bisa menjadi lebih buruk di tahun 2023. Diperkirakan bahwa kecuali kita bertindak sekarang untuk membantu melestarikan air, lebih dari separuh populasi dunia akan tinggal di daerah yang kekurangan air. Kelangkaan air dipercepat oleh perubahan iklim yang mengubah pola cuaca dan menyebabkan kekeringan atau banjir. Yang ketiga, kekurangan makanan. Pada 15 November 2022, dunia mencapai populasi 8 miliar dan diperkirakan akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030. Populasi yang berkembang pesak berarti lebih banyak mulut yang harus diberi makan. Tetapi kesenjangan ekonomi dan lingkungan saat ini menyebabkan kekurangan pangan negara maju dan berkembang. Situasi yang diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2023. Perubahan iklim mendatangkan malapetaka pada sistem cuaca, menyebabkan kekeringan dan banjir yang dapat memusnahkan tanaman dalam semalam. Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi masyarakat yang bergantung pada tanaman tersebut, tetapi juga membebani rantai pasokan dan ekspor. Ini pada akhirnya akan menyebabkan harga pangan meroket seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Perang di Ukraina juga telah memperlambat ekspor salah satu ekspor utama Rusia dan Ukraina, yaitu gandum. Kelangkaan gandum memicu melonjaknya harga beberapa bahan pokok seperti roti dan tepung. Konflik juga telah menghentikan ekspor pupuk Rusia yang menyumbang hampir 1 per 5 dari ekspor 2021. Harga pupuk naik 2 kali lipat sejak awal perang menyebabkan banyak negara yang mengandalkan pupuk Rusia mengurangi hasil panen mereka. Ini kurang baik untuk dimakan dan juga diekspor. Sekretaris Jenderal PBB Antony Guterres memperingatkan para pemimpin G20 selama pertemuan puncak di Bali bahwa dunia sedang menuju bencana pangan yang mengamuk. Kekurangan pangan kemungkinan besar akan mempengaruhi sebagian besar negara berkembang karena mereka berjuang melawan efek COVID-19 yang sedang berlangsung dan kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk pulih seiring dengan krisis iklim dan kenaikan biaya pangan. Yang keempat limbah dan polusi akan menjadi tidak terhindarkan Emisi gas rumah kaca global diperkirakan akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023 dan penyumbang terbesar adalah sampah kita. Tempat pembuangan akhir dan limbah makanan akan menyumbang 5 hingga 10 persen emisi gas rumah kaca di tahun 2023. Fast fashion menggunakan bahan kimia beracun dan praktik boros sambil mengandalkan tenaga kerja yang murah dan seringkali tidak adil. Fast fashion adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi dan menjual garmen dengan diskon besar dan produknya akan dibuang beberapa kali setelah pemakaian. Bahkan air kita akan penuh dengan sampah dan seringkali kita tidak melihatnya. Mikroplastik adalah butilan kecil plastik yang dengan cepat menyusup ke air. Menurut survei geologi Amerika Serikat, 12 persen ikan air tawar diketahui mengandung mikroplastik. Partikel plastik tercipta saat sampah plastik seperti botol air dalam tas plastik terurai dan karena plastik tidak dapat terurai secara hayati, dia akan semakin kecil dan sulit dideteksi. Mikroplastik lainnya sengaja dimasukkan ke dalam produk seperti pasta gigi dan sabun. Potongan plastik ini tidak hanya akan membahayakan satmaliar, tetapi juga mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi manusia jika tertelan melalui air minum. Dikombinasikan dengan polusi udara dan ancaman lain terhadap kesejahteraan lingkungan kita, ini dapat mengancam kesejahteraan kita di tahun 2023. Yang kelima, ketegangan nuklir akan terus meningkat. Perang antara Ukraina dan Rusia meningkat menjadi invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Ukraina telah menderita kerugian yang tidak terduga termasuk kematian warga sipil, pengungsian, dan ancaman serangan nuklir. Kedua belah pihak menolak untuk mundur, tetapi ketika Vladimir Putin kehilangan cengkramannya dalam perang, dia mulai meningkatkan taktik intimidasinya dengan lebih banyak ancaman nuklir dan menunjukkan kehebatan nuklir. Karena semakin banyak negara mempersenjatai diri dengan senjata nuklir, perlombaan senjata baru juga muncul. Korea Utara memperkuat pasukan senjata mereka dan menunjukkan kekuatan nuklir baru mereka. Kita hanya bisa berharap tidak ada yang berani menekan tombol peluncuran dengan tergesa-gesa. Yang keenam, privasi data dan misinformasi. Era media sosial juga telah menjadi era informasi yang salah. Dari ujaran kebencian hingga bodan teori konspirasi internet bisa menjadi tempat yang membingungkan untuk ditelusuri. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah online lainnya telah mengancam privasi orang, yaitu penipu. Email spam terlihat lebih meyakinkan daripada sebelumnya, dan meretas akun atau perangkat seseorang akan menjadi lebih umum. Yang ketujuh, 2023 akan menjadi tahun metaverse. Teknologi tumbuh secara eksponensial setiap tahun, dan 2023 dapat membawa perubahan terbesar. Kecerdasan buatan diprediksi menjadi mudah digunakan dan mudah dirancang tanpa coding. AI juga dapat menyesuaikan pengalaman belanja online untuk setiap pembelanja dan bahkan mengantarkannya langsung ke rumah Anda. Internet menjadi lebih imersif dari sebelumnya. Ini memungkinkan pengguna untuk merasakan dunia virtual yang dikenal sebagai metaverse, di mana diri virtual mereka dapat berbelanja, bermain, dan bahkan memiliki aset seperti properti. Menurut Forbes, para ahli yakin metaverse akan menambah 5 triliun dolar Amerika ke ekonomi global pada tahun 2030, dan 2023 akan menjadi tahun yang menentukan arah metaverse untuk dekade berikutnya. Teknologi nano yang memungkinkan para ilmuwan mengedit DNA, pencetakan tiga dimensi, dan komputasi kuantum juga termasuk dalam ramalan teknologi 2023. Nah, bersiaplah menghadapi 2023. Seburuk apapun ramalan, kita tidak boleh putus asa. Semoga semua baik-baik saja dan bumi menjadi gembira di tahun baru ini. Demikian sahabat jejak tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.regional.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flavikon Eagle, Fight Like a Falcon. Outputs like that's all I'm going to take today. Okay sir, thanks for coming on a good flight. Thank you guys, appreciate it. Thank you. Thank you. Terima kasih.